Untuk yang pertama kita menggunakan ukuran satu terlebih dahulu Ini nanti kita giling sampai dia membentuk lembaran yang halus ya Kita gilingnya berulang kali Untuk yang warna kuning dan hijau nanti perlakuannya sama adik-adik Sampai seperti ini dan kemudian bisa langsung dicontohkan aja Kak Fitri bagaimana membaginya Ini nanti kita potong jadi kita pindahkan dulu Kita potong ya sebelum kita potong untuk nambahnya kita oles dengan tapioca supaya tidak lengket ya Seperti ini ya rata burih kita ratakan Nah adik-adik seperti ini memutarnya harus pas Wah ini mestinya lari-lari terus Nah jadi seperti ini langsung kita taburi lagi dengan tapioca supaya tidak lengket ya Nah sekarang kita olah yang warna lainnya Nah seperti itu Caranya sama ya Kak Yudha ya Ya sama persis dan ini kita bagi dua terlebih dahulu Nah kita sisikan terlebih dahulu aja deh Nah disini setelah itu kita buat yang hijau disi juga Jadi kita potong bersama nanti Jadi jadi dua lagi ya Ya tuh Sama seperti yang tadi adik-adik ya Prosesnya sama persis Oke akhirnya semua selesai Cantik gila warnanya Jadi ini Jadi ini Jadi yang lagi diet-diet tuh cocok nih makan yang kayak gini Kita letakkan kibo Disini ya Degit-egit Gini Ditaruhkan listirnya kita Untuk hari ini kita akan buat mie pangsir корi Patri Lord in